Kita ke informasi berikutnya, kawanan pencuri ini mungkin yang disebut maling kejar setoran. Bagaimana tidak dalam satu kali aksinya di sebuah rumah kos di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, tak tanggung-tanggung mereka membawa kabur empat motor sekaligus. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi dua orang pria mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah rumah kos di Jalan Danau Sunter Utara, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedua pelaku juga terlihat begitu tenang saat menjalankan aksinya. Tak tanggung-tanggung, empat unit sepeda motor sekaligus dibawa kabur oleh pelaku. Awalnya para pelaku menggondol dua unit motor. Dan hanya berselang 20 menit kemudian, keduanya pun kembali untuk mengambil dua sepeda motor lagi. Bahkan motor kelima nyaris digondol, namun gagal karena kunci spesial milik pelaku diduga patah. Terima kasih mulai dari jam 2.30 ya pagi sampai jam 3 kejadiannya kalau menurut CCTV ini. Untuk saat ini yang cuma empat ya, sebenarnya lima. Ada satu ya motor NMAX yang kunci spesialnya si Maling itu ketinggalan di dalam. Jadi dia nggak bisa buka juga. Pemilik anak pos. Dengan menyertakan barang bukti rekaman CCTV, kasus pencurian sepeda motor ini pun sudah dilaporkan ke Pelsek Tanjung Priok. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, INews, melaporkan.